Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video ini saya membahas cara menghapus riwayat transaksi dana Baik, disini saya bagikan 3 cara ya untuk menghapus riwayat transaksi di aplikasi dana Langsung aja kita ke tutorialnya Baik, sebenarnya kita tidak bisa ya teman-teman menghapus riwayat transaksi dana melalui aplikasi dana secara langsung Nah, jadi jika teman-teman berhasil melihat riwayat transaksi dana seperti ini Namun, kalian tidak bisa langsung menghapusnya melalui aplikasi dana ini Lalu bagaimana cara untuk menghapus riwayat aplikasi dana ini? Oke, cara yang pertama adalah silahkan kalian masuk pada setelan di ponsel kalian masing-masing Lalu di setelan silahkan kalian cari aplikasi dan silahkan kalian buka semua aplikasi yang ada di hp kalian Setelah semua aplikasi berhasil terbuka, silahkan kalian cari aplikasi dana ya Nah, seperti ini Jadi, silahkan cari aplikasi dana Sesuaikan aja dengan hp kalian Nah, disini aplikasi dana sudah ketemu Lalu langkahnya silahkan kalian masuk atau klik pada bagian penyimpanan Nah, lalu setelah terbuka penyimpanan silahkan kalian hapus cache Oke, klik aja hapus cache lalu bersihkan cache Nah, ini cara yang pertama Kemudian, cara yang kedua Oke, kalian bisa buka telepon di hp kalian masing-masing Lalu silahkan kalian hubungi CS atau call center dana Yaitu dengan ketik kode dial 1500 Ini adalah call center dari pihak dana ya Jadi, 1500 silahkan menghubungi call center dana Kemudian silahkan kalian minta penghapusan riwayat transaksi Dan langkah atau cara yang ketiga Disini silahkan kalian klik dan tahan lama untuk aplikasi dananya Kemudian klik uninstall Atau menghapus aplikasi dana Atau uninstall Kemudian setelah kalian uninstall aplikasi dana kalian Silahkan kalian install aplikasi dana baru dari playstore hp kalian Dengan menginstall aplikasi dana ini Maka riwayat transaksi dana akan hilang Dengan syarat kalian tidak lupa dengan nomor hp dan juga pin dana kalian Bagi teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya